Alaku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, ah ah Alaku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia Shalom adik-adik, selamat hari minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, sekarang adik-adik udah siap buat mendengarkan dan juga memuji nama Tuhan Oke, kalau gitu Kak Ica mau memperkenalkan kakak abang yang melayani hari ini Ada Bang Renhart, ada Karatna, ada Oci, ada Kameri dan juga ada Kashima Lalu nanti ada pembawa firman dari Bang Fans Oke adik-adik, karena kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu Selamat pagi Allah Bapak yang bertata dalam kejadian surga Terima kasih atas semua berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami Sehingga kami berhasil melalui hari demi hari pada minggu ini dengan baik Tuhan terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk bangun pagi hari ini Dan juga memuji dan membeliakan nama-Mu Tuhan yang tolong kami mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya agar fokus Untuk memuji nama Tuhan bersama-sama Tuhan walaupun sekarang kami masih online Tolong kiranya Tuhan yang pelihara semangat kami Agar kami senantiasa antusias dalam memuji dan juga mendengarkan firman-Mu Dalam mama anak misus Kristus kami berdoa dan mencoba syukur Haleluya, amin Oke adik-adik lagu pembuka dan pujiannya akan dipimpin oleh Kak Ratna Adik-adik kita mau puji nama Tuhan Judul lagu pertama seperti biasa adalah Kudaki-daki gunung yang tinggi Adik-adik mulai dari start dari bawah Bang Renhat dimulai Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi Turun, 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 turun Lembah yang dalam Ku melintasi padam rumput hijau membentang Yesus besertaku Ku terbang Ku terbang, 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 terbang luar angkasa Ku selam, 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 selam dalam samudera Ku dayung, 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 perahu di sungai Yesus besertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di dukaku kau ada Karena kau Yesus Tuhanku Ulang ya dikit-dikit ya Dari bawah Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi Turun, ku turun, turun, turun Lembah yang dalam Ku melintasi padam rumput hijau membentang Yesus besertaku Ku terbang, ku terbang, 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 terbang Luar angkasa Ku selam, 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 selam dalam samudera Ku dayung, 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 perahu di sungai Yesus besertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di mana lagi adik-adik Di suka kau ada Di dukaku kau ada Karena kau Yesus Tuhanku Lagu kedua adalah Judulnya adalah Jalan serta Yesus Posisi tetap berdiri Bang Renhat dimulai Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Diulang adik-adik Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam mutu Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Shalom adik-adik Apa kabarnya Kita berjumpa lagi Di dalam ibadah sekolah minggu AKBP Pondok Lapa Tanggal 27 Maret 2022 Semoga adik-adik semua Dalam keadaan sehat ya Dan tetap semangat Untuk mendengarkan Firman Tuhan Yang sebentar lagi Kita akan dengar bersama-sama Adik-adik semua Abang minta tolong Disiapkan Alkitabnya masing-masing Di rumahnya masing-masing Karena sebentar lagi Kita mau Membaca Mendengarkan Dan merenungkan Kebenaran Firman Tuhan Di dalam ibadah Sekolah Minggu kita Pada hari Minggu ini Sambil dipersiapkan Alkitabnya masing-masing Mungkin nanti bisa dibantu Oleh orang tuanya Masing-masing Kita Bersatu Di dalam doa Lipat tangannya Tundukan kepalanya Dan tutup matanya Bapak yang baik Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup Tuhan kami bersyukur Bertirma kasih Kepadamu Tuhan Karena sampai dengan hari ini Engkau memberikan kami Kesempatan Untuk memuji Dan memulai Memulaikan nama-Mu Di dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Pondok Lapa Pada hari ini ya Tuhan Tuhan Tadi kami sudah Memuji Memulaikan nama-Mu Biarlah puji-pujian Yang kami naikkan Kehadapan-Mu Itu boleh menyenangkan Hatimu Dan sebentar lagi Tuhan Kami mau Membaca Mendengarkan Dan merenungkan Kemeralan Firman-Mu Tuhan yang kira ajar kami Untuk mau duduk diam Roh Kudus Kiranya mau ngasih hati Dan pikiran kami Agar kami boleh fokus Kepada kebenaran Firman Tuhan Tuhan kami mau siap Menyambut Firman-Mu Berkati Pembagian Firman-Mu Pada saat ini ya Tuhan Mulai dari awal Pertengah hingga akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Tolong disiapkan Alkitabnya Masing-masing Karena kita mau Membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Nats Alkitab yang ditetapkan untuk kita Hari ini Minggu tanggal 27 Maret 2022 Yaitu diambil dari kitab Masmur Pasal 59 Ayat 17 Sampai dengan 18 Kitab Masmur Pasal 59 Ayat 17 Sampai dengan 18 Ayo Kitab Masmur ada di Perjanjian lama Atau di perjanjian baru Ayo Perjanjian lama Atau di perjanjian baru Kitab Masmur Kitab Masmur ada di Perjanjian La Ma Oke Udah Ketemu ya adik-adik ya Masmur Pasal 59 Ayat 17 Sampai dengan 18 Abang akan bacakan Untuk kita semua Adik-adik Membacanya dalam Hatinya masing-masing Ayat 17 Tetapi aku Mau menyanyikan Kekuatanmu Pada waktu pagi Aku mau bersorak-sorai Karena kasih setiamu Sebab engkau Telah menjadi Kota bentengku Tempat pelarianku Pada waktu Kesesakanku Ya Kekuatanku Bagimu Aku mau Bermasmur Sebab Allah Adalah kota bentengku Allahku Dengan kasih setianya Abang baca sekali lagi ya Masmur Pasal 59 Ayat 17 Sampai dengan 18 Ayat 17 Tetapi aku Mau menyanyikan Kekuatanmu Pada waktu Pagi Aku mau Bersorak-sorai Karena Kasih setiamu Sebab Engkau Telah menjadi Kota bentengku Tempat Pelarianku Pada waktu Kesesakanku Ya Kekuatanku Bagimu Aku mau Bermasmur Sebab Allah Adalah kota Bentengku Allahku Dengan Kasih Setianya Nah Sampai disitu Pembacaan firman Tuhan Hari minggu ini Adik-adik Siapa disini Yang Kalau Waktu Susah Waktu Sedih Waktu Kecewa Bicara Bicara sama Tuhan Ngobrol sama Tuhan Ada gak Pada waktu Adik-adik nih Mengalami Kesusahan Mengalami Kesedihan Mengalami Kekecewaan Mengalami Hambatan Mengalami Rintangan Adik-adik Berbicara gak Kepada Tuhan Atau Berdoa gak Kepada Tuhan Minimal Berdoa dalam hatinya Entah adik-adik Dimanapun berada Gitu Entah mungkin Di jalan Ya Entah mungkin Di satu tempat Di mal Gitu kan Atau di sekolah Berbicara gak Berdoa gak Sama Tuhan Pada waktu Pada waktu Hati adik-adik Mengalami Kesedihan Mengalami Kehidupan adik-adik Mengalami Kesusahan Mengalami Rintangan Mengalami Hambatan Berseru gak Kepada Tuhan Pada saat itu Ya Jadi Tuhan yang kita Sembah itu Adalah Tuhan yang Pasti selalu hadir pada saat Kita susah Maupun pada saat kita Senang Bahagia Suka cita Nah jadi pada saat Susah maupun pada saat senang Adik-adik harus Harus tetap Ingat kepada Tuhan Harus tetap Berdoa kepada Tuhan Harus tetap Berbicara kepada Tuhan Supaya Tuhan juga Apa Memberkati dan Melindungi Adik-adik semuanya Ya Supaya Tuhan Menjawab Mengabulkan Doa-doa Adik-adik Semua Baik pada saat susah Maupun pada saat Senang Gitu Jadi jangan pada saat Nih Biasanya sih ya Biasanya Pada saat Senang Kita lupa Sama Tuhan Biasanya nih Pada saat senang Kita bersuka cita Happy Bahagia Kita kadang-kadang suka Lupa sama Tuhan Tapi pada saat kita Susah Pada saat Saat kita Mengalami kesulitan Hambatan Rintangan Kita Larinya kepada Tuhan Nah Jadi disini adik-adik Firman Tuhan ini Mengingatkan kita Bahwa Pada Ayat yang kita baca ini Ini kan Itu Menceritakan tentang Siapa sih adik-adik Menceritakan tentang Raja Daud Ya kan Betul gak ya Ya kan Menceritakan tentang kehidupan Raja Daud pada saat Itu Coba deh adik-adik deh Baca judul perikopnya Pasal 59 Apa judulnya Yaitu Minta pertolongan Melawan Musuh Jadi pada saat Itu Tadi nih Ayat 17 Ayat 18 Yang kita baca Bersama-sama Yang kita dengar Bersama-sama Yaitu pada saat Raja Daud Pada saat itu Mengalami Kesulitan Mengalami Kesusahan Dia dikepung oleh Musuh-musuhnya Salah satunya siapa Musuh-musuhnya Yaitu Raja Sa Raja Saul Ya Jadi waktu itu Raja Daud Atau Daud Itu berhadapan Dengan Pasukan-pasukannya Raja Saul Kenapa sih Raja Saul Menyerang Daud Ingin Membunuh Daud Ingin Mencelakakan Daud Kenapa Karena Banyak orang Yang percaya Pada Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Daud Pada saat itu Jadi banyak Adik-adik ya Jadi Banyak Apa Warga Israel Pada saat itu Rakyat Israel Pada saat itu Yang Mengikut Tuhan Oleh karena Daud Yang memberitakan Firman Tuhan Gitu Jadi Makin banyak nih Pengikut-pengikut Tuhan nih Melalui Apa Melalui Kesaksian Daud Melalui Karya-karya Yang dilakukan oleh Daud Nah Disitulah Raja Saul Khawatir Disitulah Raja Saul Marah Kok Semakin banyak ya Pengikut-pengikut Tuhan ini ya Tuhan Allah Israel Ya Yang mereka sembah Kok semakin banyak Pengikutnya Nah Raja Saul ini Semakin khawatir Kekuasaan Pengaruhnya Berkurang Oleh karena itu Dia Bertekad Untuk Mengejar Daud Bahkan Membunuh Daud Ya kan Daud Dikepung oleh Musuh-musuhnya Nah Disinilah Sikap Sikap Daud itu Sudah tepat Pada saat Dia Dikepung oleh Musuh-musuhnya Dia hanya bisa Berharap kepada Tuhan Saja Dia hanya bisa Berharap Meminta Pertolongan Kepada Tuhan Supaya Tuhan Melepaskan dia Supaya Tuhan Melindungi dia Pada saat Dia mengalami Ancaman Pembunuhan Dari pasukan-pasukannya Raja Saul Nah Adik-adik Jadi Apa yang kita Baca saat ini Ini juga menjadi Kejadian nyata ya Yang kita alami juga Dalam hidup kita Sekarang gitu Tidak hanya pada saat itu Ketika tidak hanya pada saat Daud Masih hidup Tapi Ayat yang kita baca ini Masih relevan Dengan apa yang kita Alami sekarang Sampai saat ini Bahwa Kita terkadang Dalam hidup kita Mengalami Ancaman Ya Mengalami Kesusahan Mengalami Kesulitan Nah disitulah Kita harus Bisa Istilahnya Meneladani ya Daud ya Bahwa ketika Dia mengalami Ancaman Dia Meminta Dia hanya bisa Meminta pertolongan Kepada Tuhan Supaya Tuhan Melindungi dia Supaya Tuhan Melepaskan dia Dari segala Marah Bahaya Pasukan-pasukannya Raja Saul Nah adik-adik Jadi Seperti yang tadi Abang bilang Bahwa pada Baik pada saat Susah Maupun pada saat Senang Kita harus tetap Selalu ingat Sama Tuhan Kita harus tetap Selalu berdoa Sama Tuhan Ya Ada Dua kata loh Yang dua kali disebutkan Di dalam ayat 17 Dan ayat 18 Ini Yaitu apa Kasih Setia Tuhan Ya kan Di ayat 17 Yang akhir Yang 17 B ya Ini ya 17 B Pada waktu pagi Aku mau bersorak-sorak Karena kasih setiamu Ya kan Terus di ayat 18 B Sebab Allah Adalah kota bentengku Allah ku Dengan kasih setianya Jadi Sebenarnya nih Adik-adik Sebelum kita Mengalami Ancaman Mengalami Kesulitan Mengalami Kesusahan Itu sebenarnya Tuhan sudah tahu Lebih dulu Wah bahwa Anak-anakku ini Akan mengalami Kesusahan Mengalami Kesulitan Tanpa berdoa pun Sebenarnya Tuhan sudah Bertindak kok Tanpa Kita berdoa Memohon pertolongan Tuhan Tuhan juga sudah tahu Apa yang akan terjadi Di depan kita Tetapi Tuhan Ingin mengajarkan Kepada kita Bahwa Kita harus selalu Ingat Sama Tuhan Kita harus selalu Ingat sama Kasih setia Tuhan Bahwa Tuhan akan selalu Melindungi Menyertai kita Melepaskan kita Dari segala Rintangan Hambatan Kesulitan Kesusahan Yang kita Alami Dalam hidup kita Itulah bukti Kasih setia Tuhan Bahwa Tuhan Pasti Memampukan kita Membantu kita Menolong kita Untuk melewati Hal-hal yang sulit Yang kita alami Dalam hidup kita Misalnya dalam Hal yang simple Ujian deh Kita kan kadang-kadang Takut ya Kalau ujian Bisa gak ya Saya Lulus ujian ya Gitu kan Bisa gak ya Saya dapat nilai Yang terbaik Gitu ya Nah Disitulah kita juga Minta Penyertaan Tuhan Kita minta Hikmat dari Tuhan Kita minta Kebijaksanaan dari Tuhan Supaya kita Diberikan kepintaran Kita diberikan Apa Ketenangan Dalam berpikir Dalam mengerjakan Soal-soal ujian Yang akan kita hadapi Itu bukti Kasih setia Tuhan Bahwa Tuhan Mendengar doa kita Dan dia Memberkati dan Menyertai kita Gitu Jadi Adik-adik Ingat Pada saat senang Maupun pada saat susah Adik-adik harus tetap Ingat Tuhan Jadi Tidak hanya pada saat Susah aja Kalian ingat Tuhan Gitu Tapi pada saat Senang pun Kalian harus ingat Sama Tuhan Kalian harus mengucap syukur Bersuka cita Kepada Tuhan Ya Seperti yang dialami Oleh Daud Pada masanya Dia yang mengalami Kesusahan Dia yang mengalami Ancaman Tapi dia Tetap berpegang Tugu kepada Tuhan Dia meminta Pertolongan kepada Tuhan Dan Tuhan Melindungi dia Dan melepaskan dia Dari segala Ancaman Nah begitu juga Firman Tuhan ini Mengingatkan kita Semua Bahwa ketika kita Kita mengalami Ancaman Mengalami kesulitan Kesusahan Rintangan Kita harus Berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan Melepaskan kita Dan melindungi kita Sehingga kita Bisa selamat Di dalam Menjalani hidup kita Sehari-hari ke depan Oke adik-adik Demikian Demikian Firman Tuhan Hari minggu ini Semoga Firman ini Bisa memberkati Kehidupan adik-adik Semuanya Dan menjadi Bekal Dalam Menjalani Kehidupan adik-adik Semua Abang tutup Pembacaan Firman Tuhan hari ini Mari kita Bersatu dalam doa Lipat tangannya Tundukkan kepelanya Dan tutup matanya Bapak yang baik Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Jusrahmat kami yang hidup Tuhan kami Bersyukur Berterima kasih Tuhan Atas firmanmu Yang boleh Mengingatkan kami Yang boleh menguatkan Iman kami Tuhan Bahwa Baik pada saat Susah maupun senang Kami harus tetap Mengingat Kepada Tuhan Kami harus tetap Berdoa kepada Tuhan Terlebih lagi Pada saat kami Mengalami kesusahan Mengalami kesulitan Mengalami ancaman Dalam hidup kami Ajar kami Tuhan Untuk selalu Berpegang tuguh Untuk selalu Berpengharapan Kepadamu saja Ya Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk selalu Meminta pertolongan Kepadamu Pada saat kami Mengalami hal-hal Yang tidak menyenangkan Dalam hidup kami Dan kami percaya Tuhan Bahwa Tuhan Akan mendengarkan Doa-doa kami Pergumulan kami Harapan kami Permohonan kami Sehingga Tuhan Boleh Menyertai kami Melindungi kami Dan melepaskan kami Dari segala Kesulitan Hambatan Tantangan Rintangan Kekecewaan Kesedihan Yang kami Alami Tuhan 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 Kami Sungguh bangga Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Di Ibadah Sekolah Minggu Minggu Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Oke adik-adik Tadi kita sudah Mendengarkan Kotbah Yang disampaikan Oleh Bang Franz Untuk itu Adik-adik Sebelum kita Mengakhiri Ibadah pada Hari ini Kak Ica Mau ajak Adik-adik Buat menyanyi Lagu yang terakhir Yaitu Burung Pipit Yang Kecil Bang Renat Mulai Burung Pipit Yang Kecil Dikasihi Tuhan Terlebih Diriku Dikasihi Bunga Bakung Bunga Bakung Di Padang Diberi Keindahan Terlebih Diriku Dikasihi Tuhan Oke adik-adik Mari kita ambil Sikap berdoa Allah Bapak Yang baik Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan Yang indah Yang Tuhan Berikan kepada kami Hari ini Untuk bersekutu Bersama dengan teman-teman kami Memuji dan memilihkan Namamu Tuhan Tuhan kiranya Ajarkan kami Untuk terus Bisa Mengikuti Dan juga Mengaplikasikan Firman yang kami Dengarkan Kedalam Kegiatan kami Sehari-hari Tuhan Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Menyerahkan Seluruh Aktivitas kami Sepanjang minggu Ke depan Kiranya Tuhan Yang berkati Langkah demi Langkah yang kami Ambil Kiranya kami Terus bisa Menyenangkan Hati Tuhan Kami juga berdoa Buat teman-teman Yang mungkin Belum bisa bergabung Bersama-sama dengan kami Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan Yang mungkin ada urusan Mereka boleh bersama-sama Bergabung Di kesempatan berikutnya Tuhan inilah kami Kami mau menyerahkan Hidup kami Keluarga kami Semuanya ke dalam tanganmu Biarlah Tuhan yang selalu Pimpin hidup kami Ampunkanlah segala dosa-dosa kami Ya Tuhan Supaya kami Layak disebut menjadi Anak-anakmu Di dalam Mama Anakmu Yesus Kristus Kami berdoa dan menyebut syukur Haleluya Amin Amin Selamat hari Minggu Adik-adik Sampai ketemu Di interaksi Zoom Supaya kita bisa Membahas firman Tuhan lebih dalam Dan juga sampai ketemu Minggu depan Shalom Alaku besar Kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil Bagi dia Alaku besar Kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil